bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi berjumat kembali bersama saya Banyuma CCTV pada pagi hari ini saya berada di Jalan Mas Yonam di wilayah Pasar Sumyuk, Pecamatan Sumyuk, Kabupaten Banyumas sebelum lihat video selanjutnya jangan lupa di subscribe dan juga komen untuk pada pagi hari ini saya akan mereview ya salah satu pedagang bubur ayam yang selalu mangkal di area Pasar Sumyuk ya lebih tepatnya itu di depan Alfamat setelah ini coba saya akan lihat-lihat ya dia berasal dari mana dan sudah berapa lama dia berjualan karena menurut informasi dia bukan asli orang sini ya melanginkan pendakan dari daerah lain di sana kita ada tulisan Pantet Burunan Mertua saya juga tidak tahu ya di sini sedang bayani pembelinya pada pagi hari ini di sana sudah juga tertulis buku rayam ini lokasi persis ya di tepi jalan raya jalan nasional di Pasar Sumyuk di sana juga ada orang-orang ya yang sedang menikmati buku rayam pada pagi hari ini dengan izin sang tuan ini ya saya diizinkan untuk ambil video secara dektil ya mendekat gila naslining di Mas berbes berbes oke dari berbes mengenai merantau apa keluarga di sini merantau merantau dia datang dari berbes merantau ke wilayah Sumyuk ya udah lama di sini 8 tahun berkata Rokas mencari nakbah ya di sini ya berkata Rokas mencari nakbah ya di sini ya ini sedang melajani pelanggan jadi dia taruh ketchup itu air apa itu Mas kuah ya kuah kuah kari kuah kari di sana ada daun untang kletri ada kedelai juga yang pastinya ayam ya tidak sudah lihe untuk mengiris ayamnya ya bukan Mas tidak sudah profesional jadi siapa saja ya melintas pasar Sumyuk di waktu pagi ya dari jam berapa sampai jam berapa Mas jam 5 sampai jam 9 jam 5 sampai jam 9 kalau belum jam 9 sudah habis sudah tidak ada ya sudah tidak ada untuk harganya satu mangkok berapa Mas satu mangkok 7.000 7.000 ya kalau bungkus pun sama ya sama sama juga 7.000 cukup murah meriah untuk mengisi perut ya di sarapan waktu pagi persis di depan alfamat ya kejualannya kita lihat dia berasal dari dari mana tadi Mas berbes namanya siapa Mas Mas Arief Mas Arief datang saja ya pasal ke depan pasar Sumyuk jalan nasional pastinya akan menjumpai ya kalau dari arah timur itu di sebelah sebelah kiri selepas masuk jalan stasiun kalau dari sebelah pari sebelah kanan lihat saja selepas jadi baru ya pastinya akan menjumpai Mas Arief ya untuk harga satu mangkok 7.000 dibungkus maupun mangkaan di tempat jadi bersih cemberan ya disediakan juga air minum komplit sama tisu ya itulah fasilitas walaupun di jualannya di emperan ya tapi cukup menikmat untuk perjalan ini pagi ya dari jam 5 dari jam sampai jam 9 kita lihat di sebelah sana jalan lalu lalang kita lihat di sebelah sana memang karena ini prosesnya di tepi jalan ya di depan Alfamat di pasar Sumyuk masih bersama channel saya Baju Mas CCTV pada kali ini saya mereview Mas Arief penjual bubur ayam yang berada di area pasar Sumyuk dia juga melayani untuk dibungkus yang kita lihat di sebelah sana dibungkus harganya juga sama 7.000 biasanya disini juga disediakan ada sate usus sate usus ini habis apa Mas? apa nggak bikin? masih ya Mas Uya masih ada di sana juga ada telur 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 digodok apa di kapal kena kayak? telur diungkap diungkap ya telur kuyuk diungkap juga ada memang selalu rame ya disini ya pada pagi hari ini kita lihat di depan semua ya untuk harganya pun sama sekarang dia ada 2 orang ya waktu pertama dia ada 1 orang tapi sekarang sudah ada pembantunya sampai di sini dulu sampai di sini dulu percobaan pada pagi hari ini bersama tempat saya pada pagi hari ini saya mereview Mas Arif mereka adalah penjual kubur ayam yang berada di wilayah Pasar Sud yang belum subscribe jangan lupa ya di subscribe like dan juga komen sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai di bawah kemudian kami berkah Setel berkahwin sejarah Terima kasih.